Sempat viral menjadi pemenang lelang sepeda motor bertanda tangan Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Kini rupah pelelang Muhammad Nuh warga kota Jambi ramai didatangi warga yang penasaran. Sosok pemenang lelang yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, kini dikabarkan dalam pemeriksaan polisi. Sejumlah warga di kota Jambi mendatangi rumah pemenang lelang sepeda motor milik Presiden Jokowi bernama Muhammad Nuh di Jalan Makalam nomor 38 kota Jambi. Kondisi rumah Muhammad Nuh yang terletak di RT20 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar kota Jambi terkunci rapat setelah Muhammad Nuh sempat viral ditangkap polisi setelah menjadi pemenang lelang sepeda motor listrik bertanda tangan Presiden Jokowi Dodo senilai 2,55 miliar rupiah. Rumah sederhana milik pemenang lelang yang sehari-hari sebagai buruh harian lepas ini kini menjadi perhatian warga yang penasaran. Viralnya pemberitaan membuat sejumlah warga berdatangan ke rumah tersebut. Ini tinggal 2 ribu. Nah, ini dan pesannya di sini. Setahu saya, setahu saya. Tapi kita tahu kan, mungkin di luar itu, tapi saya rasa tidak mungkin lah. Foto yang beredar itu betul itu? Betul, betul. Tidak salah lagi. Itu adalah enung warga saya. Sebelumnya sebuah sepeda motor listrik buatan Indonesia milik Presiden Jokowi Dodo resmi dilelang. Sepeda motor bertanda tangan Presiden itu dilelang secara terbuka dan laku terjual 2,55 miliar rupiah. Pemenangnya adalah seorang warga Jambi bernama Muhammad Nuh. Lelang ini pun menjadi berita viral di media sosial karena sang pemenang lelang adalah seorang buruh harian lepas atau BHL yang banyak diragukan warga memiliki uang sebanyak itu. Terkait hebohnya pemberitaan tersebut, pihak kepolisian Polda Jambi belum bisa memberikan keterangan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra Ainus melaporkan.